Ya sahabat RTV, Hakim Konstitusi Soehartoyo hari ini dilantik menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023 hingga 2028. Prosesi sumpah dilakukan di ruang pleno gedung Mahkamah Konstitusi yang dihadiri oleh beberapa anggota Hakim MK yang tadi untuk pengucapan sumpah dimulai pada pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang pada prosesi pembacaan sumpah pun terlihat beberapa anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga hadir seperti Prof. Jimli Asidiki dan juga Prof. Bintan Saragi. Dan memang keputusan penunjukan Hakim Soehartoyo sebagai Ketua terpilih setelah dilakukan rapat pemusyawaratan Hakim di mana RPH ini dilakukan secara tertutup oleh 9 Hakim Konstitusi. Pengangkatan Hakim Soehartoyo menggantikan Anwar Usman setelah sebelumnya dicopot oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman dinilai bersalah berkaitan putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres karena hal tersebut dianggap syarat akan kepentingan karena dianggap memberikan karpet merah untuk pencalonan Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Meskipun sudah dicopot sebagai Ketua MK saat ini Anwar Usman masih menjabat sebagai anggota Hakim MK tetapi tidak diperkenankan untuk mencalonkan kembali hingga masa jabatan sebagai anggota MK selesai dan juga tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam perkara pemilu Pilpres 2024. Dari Jakarta, Faisal Bahri, Trihartomo, RTV.